Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, semalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Bagaimana kabarnya bapak ibu semua Semoga anda selalu berada dalam Limpahan berkah, karunia, cinta, rahmat, dan Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik bapak ibu Ini singkat ya Untuk menjelaskan tentang Tentang kickback Rahasia keajaiban Terumbu karang Dan kok belum ajaib ya Materi ini ingin Sedikit menjelaskan tentang Bagaimana cara nitip doa bapak ibu ya Karena gini Karena saya tugas ya bapak ibu ya Saya tugasnya adalah sebagai seorang Pembimbing ibadah haji dan umroh Sehingga akhirnya Ya Saya Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menemani jamaah Ya Kemudian Setiap saya berangkat Ya ada yang menitip doa Itu bagus bapak ibu Titip-titip doa Tolong ya titipin ya Saya Didoakan di depan multazam Didoakan di rawdoh Dan seterusnya Itu bagus sekali ya Nah Cuma dalam materi mahnya terseki Saya ingin Menaikkan level anda Bukan hanya sekedar orang yang menitip doa Ya Jadi Karena kalau anda baca di Atau anda dengarkan Dan maknai di materi Rahasia keajaiban Ternyata keajaiban itu bukan Ya Bukan berada Di diri kita Ya Ketika kita mengatakan bahwa Aduh saya ini ingin A Ingin B Ingin C Ingin D Gitu ya Dream saya ini Dan seterusnya Lalu kemudian Anda berdoa Berharap Gitu ya Dan meminta titipan doa Kepada orang lain Agar andanya Ya Mendapatkan keajaiban seperti itu Nah Ini cara biasa bapak ibu Ya Cara biasa yang Ya Boleh-boleh saja Juga Tidak Saya katakan bahwa itu Tidak boleh Tidak Malah Ya Bagus ya Tapi Kalau anda ingin naik level Bapak ibu Ya Menjadi seorang yang mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Maka yang perlu anda lakukan dibalik Bapak ibu Ya Dibalik Anda punya dream A B C D Ya Anda mungkin punya dream Ingin berangkat haji umroh Anda punya dream Ingin memiliki rumah Anda punya dream Ingin memiliki kendaraan Anda punya dream Ingin lunas Amanah-amanah anda Anda ingin Punya dream Supaya piutang anda Terbayar Gitu ya Kemudian anda punya dream Supaya proyek-proyek anda lancar Anda punya dream Supaya anak anda Sekolahnya Menjadi sekolah-sekolah terbaik Menjadi hafiz-hafizho Soleh-soleha Anda punya dream Agar anda masuk syurga Nah ini adalah dream-dream kita Doa-doa yang kita harapkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah cuma selama ini Caranya Caranya adalah Dengan memfokuskan Bahwa saya harus dapat ini Saya harus Mendoakan ini Dan seterusnya Nah Di mana terzeki Anda akan belajar Sesuatu Yang berbeda Bapak ibu Ya Bahwa ternyata Keajaiban itu Bukan di diri kita Keajaiban itu Bukan saat kita Meminta Untuk diri kita sendiri Tapi Keajaiban itu Baru terjadi Keajaiban itu Baru terjadi Manakala anda Mendoakan orang lain Itu bapak ibu Ya Cuma memang Untuk Ketemu Kesimpulan ini Ya Memang panjang sekali Kalau anda mau nitip doa Cara titip doanya Bukan Ya Bukan dengan Tolong ya doakan saya Untuk ini Tolong doakan saya Untuk ini Tolong doakan saya Untuk ini Tidak bapak ibu Ya Itu boleh Ya Sekali lagi ya Saya tidak katakan bahwa Itu tidak boleh ya Itu boleh Bagus sekali Ya para sahabat Pernah datang kepada Rasulullah Minta didoakan Dan seterusnya Ya Itu Apa namanya Lazim Ya lazim Artinya lazim Ya memang Pada umumnya Tapi coba perhatikan Bapak ibu Ya Perhatikan bahwa Pemilik-pemilik Keajaiban Ya pemilik-pemilik Keajaiban Mereka tidak Meminta Agar dirinya Mendapatkan sesuatu Tapi para pemilik Keajaiban Seperti Rasulullah S.A.W Para nabi Para rasul Para wali-wali Allah S.W.T Mereka Tidak Ya Meminta doa Yang mereka Lakukan adalah Mereka Mendoakan Orang lain Ya Kenapa Akhirnya Ada orang Yang datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku minta Didoakan Sedemikian Kemudian Rasulullah Katakan Ya Ya Kemudian Didoakan Begitu ya Seperti Waktu itu Ada seorang Wanita Yang dia itu Ini ada dalam Kitab Riyadul Salihin Bapak ibu Ceritanya Tentang seorang Wanita yang Epilepsi Ayan Kemudian Dia datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tolong Doakan Saya Supaya Saya Sembuh Begitu ya Nah Ingin menaikkan level Doa Si wanita ini Ya Ingin menaikkan levelnya Gimana Pertama Menaikkan levelnya Dengan Ya mungkin Matri-matri yang Sudah saya sampaikan Cacat yang sempurna Cicak dan jerapa Kemudian Bungkus permen Ya Paradox of Candy Ya Kemudian Matri-matri sebelumnya Bapak ibu Itu matri-matri dasar Setelah Law of projection Ya Anda Teliti lagi Matri tersebut Rasulullah S.A.W. Ketika ada seorang Wanita Ya Rasulullah Tolong doakan Saya Saya ini Ayan Saya ini Epilepsi Ya Beberapa Kali Saya ini Kambuh Epilepsi saya Gitu ya Kemudian Minta didoakan Agar sembuh Rasulullah Balik pertanyaannya Ya Mau gak Kamu mendapatkan Lebih tinggi Dari itu Gitu Apa Ya Kesabaran Kesabaran itu Lebih tinggi Daripada Dream Yang dia inginkan Perhatikan Bapak ibu Kesabaran Itu Lebih tinggi Daripada Dream Kita Ya Kesabaran Itu Lebih tinggi Dan Lebih mulia Daripada Impian Dan Harapan Yang kita Miliki Ya Maka Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kepada Wanita ini Untuk Sabar Ya Kalau Kalau Kau Maka Maka Engkau Bersabar Dengan Ini Maka Allah Akan Berikan Yang Terbaik Nanti Kurang Lebih Redaksinya Seperti Itu Mohon Izin Bapak Ibu Nanti Tinggal Dilihat Dalam Redaksi Hadisnya Nah Kemudian Wanita ini Akhirnya Engkak jadi Minta Doa S.A.W. Karena Sudah Paham Oh Ya Berarti Dream Saya Diubah Impian Saya Harapan Saya Diubah Impian Sembuh Diubah Dengan Sabar Gitu Ya Sabar Untuk Dapat Balasan Nanti Di Surga Gitu Akhirnya Rasulullah Engkak jadi Doakan Bapak Ibu Rasulullah Masya Allah Ya Kan Kadang-kadang Kita Sebagai Seorang Yang Minta Didoakan Ya Ini Wanita Ini Minta Ingin Didoakan Oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian Tentunya Biasanya Kalau Rasulullah Pastinya Baik Hati Saya Langsung Mendoakan Ya Sudah Saya Doakan Mudah-mudahan Cepat Sembuh Kan Kurang Lebihnya Biasa Begitu Mudah-mudahan Cepat Sembuh Tapi Rasulullah Berbeda Kamu Mau Tidak Lebih Tinggi Dari Itu Kamu Sabar Dan Mendapatkan Balasan Berupa Syurga Allah Artinya Masya Allah Bapak Ibu Betapa Rasulullah Mengajarkan Wanita Ini Untuk Naik Level Naik Level Bukan Cuma Sekedar Didoakan Untuk Mendapatkan Harapannya Mendapatkan Dreamnya Tapi Menikmati Prosesnya Ya Menikmati Prosesnya Baru Kemudian Setelah Itu Wanita Ini Pergi Eh Balik Lagi Balik Lagi Ya Rasulullah Maaf Saya Kayaknya Nggak Minta Sembuh Tapi Tolong Doakan Saya Supaya Kalau Saya Lagi Kambuh Kalau Saya Lagi Kumat Itu Tolong Doakan Supaya Aurat Saya Tertutup Ya Rasulullah Karena Kalau Seandainya Saya Kumat Itu Biasanya Aurat Saya Terbuka Tolong Doakan Saya Supaya Kalau Seandainya Saya Ayan Saya Epilepsi Maka Aurat Saya Tertutup Ya Rasulullah Baru Kemudian Ketika Rasulullah Baru Mendoakan Si Wanita Ini Didoakan Saya Doakan Mudah Mudahan Ya Aurat Kamu Tertutup Ketika Kambuh Masya Allah Bapak Ibu Nggak Didoakan Sembuh Nggak Didoakan Sembuh Didoakannya Apa Didoakannya Adalah Tertutup Aurat Akhirnya Si Wanita Ini Merasa Tenang Karena Allah Sudah Menggantinya Dengan Surga Berupa Mengganti Surga Karena Kesabaran Dari Orang Tersebut Nah maka Bapak Ibu Saya Sedikit Menyampaikan Beberapa Level Pertama Level Orang Yang Berharap Ini Dia Harapan Dia Akhirnya Minta Doa Berdoa Berdoa Berharap Sekali Dia Mendoakan Pada Allah Ya Rahmati Saya Mulihakan Saya 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 Keinginan A B C D E F G H I J K L Sampai Z Bapak Ibu Bahkan A B Dan Seterusnya Dia Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Ada Level Di Atasnya Bapak Ibu Level Di Atasnya Adalah Apa Orang Orang Yang Meminta Sabar Bapak Ibu Orang Orang Yang Meminta Sabar Atas Kejadian Yang Menimpa Dirinya Gitu Bapak Ibu Ya Nah Ini Sudah Saya Bahas Dalam Matri Sebelumnya Tolong Dimaknai Lagi Paradox Of Candy Dan Seterusnya Dan Ini Alhamdulillah Sudah Jadi Apa Ya Pembicaraan Di kantor Kantor Gitu Ya Aduh Aku Lagi Dapat Bungkus Permen Nih Itu Bagus Sekali Ya Artinya Ini Naik Ke Atas Level Yang Kedua Karena Kalau Sudah Dapatin Bungkus Permen Itu Harapannya Sudah Pasti Dapat Nah Cuma Saya Ingin Menaikkan Level Lagi Bukan Cuma Bersabar Tapi Orang Orang Sudah Nggak Peduli Lagi Dengan Dirinya Karena Dia Sudah Yakin Bahwa Allah Subhanahu Tala Kan Berikan Yang Terbaik Bagi Dirinya Sudah Dia Sudah Sudah Nyaman Sudah Tenang Gitu Ya Dengan Dirinya Kenapa Karena Allah Sudah Pasti Memberikan Yang Terbaik Bagi Dirinya Nah Kemudian Level Ketiganya Udah Ketika Anda Punya Dream Gitu Ya Ketika Anda Punya Harapan Maka Caranya Pakai Cara Yang Level Tiga Bapak Ibu Ya Anda Bersabar Dengan Kondisi Sekarang Dan Masuk Ke Level Ketiga Apalah Yang Level Ketiga Level Ketiga Adalah Anda Cari Orang Lain Dan Doakan Mereka Bapak Ibu Cari Orang Lain Dan Doakan Mereka Doakan Mereka Muliakan Mereka Berikan Yang Terbaik Untuk Mereka Ketika Ada Orang Lain Yang Berdoa Anda Aminkan Doa Mereka Kemudian Ketika Ada Orang Yang Berharap Anda Doakan Kabul Apa Namanya Berikan Yang Terbaik Untuk Mereka Dan Seterusnya Maka Bapak Ibu Kalau Seandainya Misalnya Begini Mudah-mudahan Anda Bisa Gunakan Cara Ini Saya Berdoa Semoga Anda Mendapatkan Rahasia Keajaiban Yang Luar Biasa Bapak Ibu Ketika Misalnya Saya Saya Lagi Umrah Berada Di Masjidil Haram Ini Frekuensinya Bagus Bapak Ibu Gimana Caranya Bukan Dengan Cara Pak Nas Doakan Saya Supaya Saya Dapetin A B C D E F G H G G G G G Tapi Coba Cara Ini Anda Pakai Bapak Ibu Gimana Caranya Caranya Ya Allah Ada Saudaraku Ada Pak Nas Yang Sedang Ada Di Masjidil Haram Maka Ya Allah Muliakan Dia Berkah Dia Tinggikan Derajat Ya Dan Berikan Yang Terbaik Kedudukannya Bagi Dia Gitu Ya Saya Harus Hati-hati Juga Bapak Ibu Ngomong Begini Jadi Kesannya Saya Minta Didoakan Gitu Ya Tidak 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 Hanya Sebagai Salah Satu Contoh Bapak Ibu Ya Atau Pakai Contoh Yang Lain Kok Saya Jadi Kurang Nyaman Pakai Contoh Ini Misalnya Ada Teman Anda Ada Sahabat Anda Ya Eh Aku Lagi Umroh Aku Lagi Berada Di Masjidil Haram Ada Nggak Yang Mau Titip Doa Gitu Misalnya Ada Nggak Yang Mau Titip Doa Maka Langsung Anda Doakannya Gini Bapak Ibu Anda Nggak Usah Minta Doa Sama Dia Anda Ngomongnya Gini Ya Allah Mudahkan Umrohnya Dia Berikan Umroh Yang Makbul Umroh Yang Mabrur Ya Kemudian Tinggikan Derajatnya Masukkan Dia Kedalam Syurga Jadikan Setiap Helai Benang Yang Digunakan Dalam Umroh Itu Menjadi Pembatas Dia Antara Dia Dan Api Neraka Jadikan Ya Allah Mata Dia Yang Menatap Ka'bah Memudahkan Dia Untuk Masuk Kedalam Syurga Jadikan Ya Allah Kulit Dia Yang Menyentuh Ka'bah Menjadi Kulit Yang Masuk Kedalam Syurgamu Jadikan Ya Allah Putaran Tawaf Yang Dia Lakukan Maka Menjadi Jalan Jembatan Untuk Masuk Kedalam Syurgamu Ya Allah Jadikan Ziarah Dia Yang Datang Rumah Rasulullah Dan Salam Kepada Nabi Muhammad Menjadikan Dia Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Muhammad Terus Begitu Bapak Ibu Anda Doakan Dia Anda Minta Doa Sama Dia Tapi Anda Yang Mendoakan Orang Yang Sedang Pergi Umrah Itu Loh Kok Begitu Ya Begitu Ya Karena Ketika Kita Mendoakan Diri Kita Sendiri Yang Berdoa Kita Kita Ada Batas Ada Hijab Ada Dosa Dosa Kita Ada Hutang Kita Kita Kan Masih Punya Hutang Bapak Ibu Walaupun Sudah Ganti Jadi Amanat Tapi Ini Masih Tergantung Di Langit Bapak Ibu Mungkin Kita Juga Doa Kurang Salawat Kepada Rasulullah Sallam Mungkin Juga Ketika Kita Berdoa Kurang Adab Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Yang Membuat Akhirnya Doa Yang Tidak Tertahan Doanya Siapa Doanya Malaikat Bapak Ibu Malaikat Doanya Tidak Tertahan Maka Gimana Caranya Ketika Kita Mendoakan Orang Lain Maka Malaikat Mendoakan Kita Seperti Doa Kita Persis Gitu Kepada Orang Tersebut Kita Doakan A Kita Mendoakan Si A Maka Malaikat Mendoakan Kita Karena Kita Mendoakan Si A Nah Ini Level Yang Ketiga Bapak Dia Sudah Menerima Sabar Dengan Apapun Yang Allah Berikan Pada Dia Baru Kemudian Dia Masuk Level Tiga Yang Dia Pikirkan Bagaimana Orang Lain Bisa Mulia Bahagia Kalau Anda Bisa Terbiasa Bapak Ibu Melakukan Ini Setiap Hari Yang Anda Lakukan Melihat Pengemis Anda Doakan Mungkin Uang Anda Tidak Keluar Karena Anda Ingin Mendidik Dia Bapak Ibu Mungkin Anda Dia Bertemu Dengan Jalan Yang Terbaik Dibandingkan Dengan Mengemis Ini Ya Allah Tinggikan Derajatnya Muliakan Dia Bahagiakan Dia Ketemu Orang Yang Nyebrang Di Jalan Sembarangan Ya Allah Berikan Kepada Dia Kemuliaan Keberkahan Sehingga Akhirnya Dia Bisa Menemukan Jalan Yang Lebih Baik Dibandingkan Dengan Meneroboh Seperti Ini Sehingga Membahayakan Dirinya Dan Membahayakan Pengendara Lain Ya Tapi Kemudian Ya Anda Berhusnuzon Mudah-mudahan Dia Mendapatkan Yang Terbaik Dari Apa Yang Dia Inginkan Ya Melihat Polisi Lagi Ngatur Jalan Anda Doakan Polisi Melihat Ada Orang Di Televisi Melihat Saudara Anda Sedang Mendapatkan Hadiah Apa Namanya Ulang Tahun Dan Seterusnya Anda Doakan Dia Kemudian Anda Melihat Ada Orang Yang Punya Rumah Baru Anda Melahirkan Anda Doakan Anda Sempati Datang Dan Seterusnya Terus Begitu Yang Akhirnya Anda Sudah Tidak Lagi Mempedulikan Diri Anda Yang Anda Pedulikan Adalah Bagaimana Saya Bahagia Melihat Orang Lain Dan Mendoakan Orang Lain Ini Adalah Cara Terbaik Menitip Doa Bapak Ibu Ini Adalah Cara Terbaik Menitip Doa Kalau Anda Ingin Hidup Anda Ajaib Maka Titip Doa Dengan Apa Titip Doa Dengan Mendoakan Orang Lain Begitu Bapak Ibu Mudah Mudahan Materi Ini Bisa Memberikan Anda Kemuliaan Keberkahan Kejayaan Yang Tinggi Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Saya Dari Masjidil Haram Untuk Anda Keluarga Anda Kerabat Anda Agar Anda Mendapatkan Kemuliaan Terbaik Dan Kita Insya Allah Bisa Bertemu Di Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Saya Nasrullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Hai Guys Jangan Lupa Subscribe Youtube Channelnya Ya Bye Terima kasih.